Panji tengkorak darah, koloh yatki, jilid tiga. Tertangkap basah. Di kaki puncak gunung, terdapat sebuah gubuk. Tak jauh di belakang gubuk itu, sebuah air terjun tengah mencurah, dikelilingi oleh pohon-pohon yang rindang. Sekilas salam pemandangan di situ mirip dengan sebuah lukisan. Ah, pentulah itu tempat kediaman siplociam pual, Tianleng menduga-duga. Dan segera ia menghampiri. Karena hirup pikutnya gemuruh air terjun maka kedatangannya tak menimbulkan kecurigaan orang. Begitu tiba di gubuk segera ia melongo ke dalam jendela. Sebuah gubuk yang riot. Di sana-sini tampak celah-celah lubang. Di dalam ruangan hanya terdapat sebuah meja dan sebuah balai-balai terbuat dari papan. Di atas rumput kering diperuntukkan alas balai-balai itu, duduklah seorang tua yang sudah putih rambutnya. Paling tidak dia tentu sudah berumur 80 tahun. Tubuhnya kurus tetapi seri wajahnya masih segar kemerah-merahan. Agak curiga Tianleng dibuatnya. Tui Hun Hui Mo mengatakan bahwa pendengaran si Pujong itu luar biasa tajamnya. Setiap orang berada pada jarak 10 li jauhnya, tentu sudah diketahuinya. Tetapi mengapa sampai ia menghampiri jendela, tetap tak diketahui? Tiba-tiba penghuni gubuk tersenyum. Ia menarik meja di hadapannya dan dari tumpukan rumput ia mengambil beberapa benda mirip potongan kulit dan tulang kura-kura. Benda-benda itu diletakkan di atas meja. Itulah mirip dengan barang permainan kanak-kanak dan Tianleng pun mengerutkan kening keheranan. Orang tua itu sibuk menjalankan benda-bendanya, sebentar ke timur sebentar dipindah ke barat. Tiba-tiba ia mengerutkan alis dan berkata seorang diri, satu ke timur satu ke selatan. Dua setan menghadang jalan, ah, habislah permainan kali ini. Tianleng terbeliak kaget. Suan, Tenggara, Putus, Hian, Barat Laut, Kering. Li, Selatan, Berair, Hun, Timur Laut, Banjir. Mengejutkan tetapi tak berbahaya, kata orang tua itu pula. Kemudian berhenti diam lagi. Tiba-tiba ia berseru kaget, macan putih muncul di tehu, gedung residen. Naga sembunyi di ujung langit. Di dalam bahaya melahirkan gajah jahat, ah, mungkin nurusan besar kapiran. Tianleng mendengarkan ocehan orang tua aneh itu setengah mengerti setengah tidak. Ketika hampir menemukan pemecahan artinya, tiba-tiba orang tua berambut putih itu melambaikan tangannya berseru, Masuklah, anak muda. Bukan main kejutnya Tianleng. Karena jelas bahwa orang tua itu melambai kepadanya. Akhirnya dengan berdebar-debar ia melangkah masuk. Nak, telah lama ku tunggu engkau orang tua itu. Tianleng tersipu-sipu memberi homat, apakah lo ciam puasip? Benar, aku memang si pujong. Telah ku ketahui maksud kedatanganmu, lo ciam puas seorang penjelmaan dewa. Bukan, aku hanya mengerti ilmu perbintangan, falak, saja, bukan dewa. Ia mengeluarkan sebuah hollow, buli-buli, warna kuning emas. Dengan hati-hati sekali dituhangnya sebutir pil sebesar ujung jempol tangan, warnanya merah. Pil itu diberikan kepada Tianleng. Inilah pil Kong Yan Sintan yang dibuat rebutan orang persilatan. Lekas telanlah. Tidak, tidak. Wampuang, Tianleng menolak. Ia terkejut dengan peruntungan yang diperolehnya begitu mudah. Dan dia pun tak mau merebut Tuihun Huimo yang sudah tiga tahun mengejar pil itu. Si pujong tertawa tergelak-gelak. Tiga puluh tahun yang lalu aku mengadakan perjanjian dengan Oh Se Gongmo. Ku perhitungkan waktu perjanjian itu ialah hari ini. Apakah tiga puluh tahun yang lalu Lo Chiampuo sudah mengetahui kedatangan Wampuo hari ini? Bukan begitu. Hanya kala itu sudah ku ketahui aku tak berjodoh dengan Oh Se Gongmo tetapi berjodoh dengan pewarisnya. Oh, memang aku datang kemari untuk pil ini, tetapi. Tadi biji kuajio, papan untuk meramal, mengunjukkan bahwa banyak bahaya segera akan muncul, setiap saat akan. Terjadi perubahan. Lekas minumlah pil itu. Wampuang, masih Tianleng bersangsi. Tiba-tiba terasa ada angin menyambar dari belakang. Ia hendak berputar diri tetapi sudah terlambat. Punggungnya sudah ditutup orang. Seketika tubuhnya tak dapat berkutik lagi. Diluar dugaan Sip Ujong tetap tenang-tenang saja. Mengejar aku tiga tahun, maksudmu hanya untuk pil itu serunya tawar. Pendatang itu tertawa tergelak-gelak, benar, tetapi aku bukan manusia yang temaha. Saat ini aku sudah merobah pikiran, ia berhenti sejenak. Kau dan aku sepaham, lekas berikan pil itu kepadanya. Kiranya pendatang itu ialah tuihun huimo. Sip Ujong tertegun, ujarnya, sekalipun ramalanku tepat, tetapi hati orang sukar diduga. Sungguh takku sangka-sangka, ia gelengkan kepala menghela nafas. Buyung ini lapang dada, dia hendak menyerahkan pil itu kepadamu dan tetap menolak tak mau menelannya. Aku tak berdaya memaksanya. Muda sahut tuihun huimo seraya menutup tenggorokan Tian Leng sehingga mulut anak muda itu menganga. Sip Ujong cepat memasukkan pil ke mulut Tian Leng. Setelah itu tuihun huimo baru membuka lagi jalan darah Tian Leng yang tertutup. Tian Leng tak dapat berbuat apa-apa kecuali berlutut mengaturkan terima kasih kepada kedua orang aneh itu. Tiba-tiba ia menjerit, loncat beberapa meter ke udara dan jatuh berguling-guling mendekat perutnya. Kiranya pil itu mulai bekerda. Perut Tian Leng serasa terbakar api, organ dalam tubuhnya serasa disayati sehingga ia menjerit-jerit seperti babi disembelih. Pil itu telah kubuat selama 50 tahun. Untuk menjaga pil itu aku sampai menelantarkan ilmu silat. Montang manting lari kemana-mana sehingga hampir kehilangan jiwa. Ah, tak kira pil itu sedemikian mencelakakan orang. Tuihun huimo tertawa, tetapi ku harap kau membuat dua butir, biar aku turut merasakan bagaimana sakitnya. Sip Ujong tertawa perlahan, kau dan aku sudah ibarat senja hari, biarlah kita titipkan harapan kita di atas bahunya saja. Tanda seru ia berhenti untuk menghitung-hitung dengan jarinya. Tiba-tiba ia terkejut, celaka, musuh mendesak, jalanan lembah sudah tertutup. Bagaimana ini? Apakah mereka orang Sin Bu Kiong Tuihun huimo terkejut juga? Ini sukar diperkirakan, hanya dalam ramalanku mengunjuk bahaya keludasan, menunjuk pada Tian Leng. Ia berkata pula, sekalipun dia sudah minum pil itu, tetapi dalam waktu sejam belum dapat menghadapi musuh. Jika tak beruntung, mungkin kita sukar lolos dari kewancuran. Jerih payahku selama berpuluh-puluh tahun akan ludas dalam sehari saja. Kau mengerti ramalan, mengapa tak mengetahui keadaan mereka kata Tuihun huimo. Hai, benar, mengapa aku begini limbung, si pujong seperti orang disadarkan. Segera ia memeriksa wajah Tian Leng. Saat itu Tian Leng sudah tak menggeliat-geliat, hanya keningnya masih bercucuran keringat panas. Sebenarnya jalan darah utama Seng Si Hian Kuan dalam tubuh Tian Leng sudah tertembus. Jalan darah ini merupakan pintu terakhir dari suksesnya suatu peryakinan Luwakang. Selama jalan darah itu tak dapat terbuka, orang tetap tak mampu mencapai kesempurnaan Luwakang. Tidak banyak tokoh-tokoh persilatan yang telah tertembus bagian jalan darah Seng Si Hian Kuan. Ah, mungkin pilihanku salah. Seumur hidup aku menderita kekecewaan sesaat kemudian si pujong berseru sambil membanting-banting kaki. Apakah usianya tak panjang Tui Hun Huimo terkejut? Si pujong gelengkan kepala, ini sukar dikatakan. Hanya perjalanan hidupnya memang penuh kesulitan, selalu tertimpa bahaya maut. Jika tak ketemu bintang penolong mungkin dia takkan hidup panjang, ia berhenti sejenak, katanya, tetapi yang kukuat tekan bukan hal itu. Dia seorang anak. Keras kepala, mungkin tak dapat memenuhi harapanku dengan lancar. Aku tak tahu apa isi harapanmu itu, tetapi tentulah ada hubungannya dengan Hun Tiong Sin Mo dan Song Bun Kuimo seru Tui Hun Huimo. Si pujong mengeram, istri dan putriku telah dibunuh Song Bun Kuimo. Masakan kau tak mendengar hal itu Tui Hun Kuimo tertawa, asal anak itu masih bisa hidup saja, jangan kau khawatirkan hal itu. Tiba-tiba ia bertanya, Kelinci yang licin masih punya petiga liang. Selain timur, selatan, apakah tak ada lain jalan lagi? Kau takut mati? Si pujong tertawa. Tui Hun Huimo mendengus, yang mengerti gelagat dan bertindak tepat barulah seorang gagah. Berani mati atau takut mati, bukanlah halangan. Si pujong gelengkan kepala, tetapi sekarang sudah terlambat, baru ia mengucap, tiba-tiba terdengar lengking suara seperti denging nyamuk menyusup telinga, benar, memang sekarang sudah terlambat. Kejut si pujong dan Tui Hun Huimo tak kepalang. Melihat ke arah datangnya suara, tampak seorang wanita mengenakan kerudung muka sudah memasuki pintu gubuk. Di belakangnya diiring oleh pempat bujang wanita berbaju biru. Mereka datang tanpa menimbulkan suara apa-apa. Bahwa seorang tokoh sakti macam Tui Hun Huimo sampai tak mengetahui sama sekali kedatangan rombongan wanita itu, memang mengherankan sekali. Cepat Tui Hun Huimo menghadang di muka Tian Leng, tegurnya dengan nada bengis, siapa kalian ini? Perlu apa kemari? Wanita berkerudung itu tertawa dingin, matamu buta, sampai tak kenal siapa aku. Persetan kau ini siapa, lekas keluar dari pondok ini, atau, atau bagaimana tantang wanita itu? Mayatmu jadi bubur daging. Mengapa kau tak lekas turun tangan wanita itu mengikik? Peta telaga zamrut. Memang Tui Hun Huimo sudah memutuskan. Rombongan wanita itu terang bukan manusia baik. Lebih cepat ia turun tangan, lebih baik. Tak usah mengalami pertempuran yang lama. Ia menggerung keras dan mendorong ke muka. Wanita berkerudung itu tetap berdiri. Kedua tangan disembunyikan dalam lengan baju. Sikapnya tenang-tenang saja. Begitu Tui Hun Huimo bergerak, ia pun segera ulurkan jarinya menutup. Sebagai tokoh kedua dari sumo dahulu, ia malang melintang tanpa tanding. Setiap pukulan Tui Hun Sin Chiang, pukulan sakti pengejar nyawa, meluncur tentu ada orang yang terluka. Yang rubuh di tangannya entah sudah berapa banyak. Tahu bahwa wanita yang dihadapinya itu bukan tokoh sembilarangan, maka sekali gebrak Tui Hun Huimo pun gunakan ilmu simpanan Tui Hun Sin Chiang dalam jurus yang paling dasyat, yakni ingko gak kia feng, lima gunung berbareng meletus. Pukulan dasyat dilambari dengan tenaga penuh. Dasyatnya bagaikan gunung taisan rubuh. Menurut perkiraannya, pukulan itu tentu akan menghancurkan suanita, sekurang-kurangnya tentu dapat melukainya, paling tidak pasti membuatnya terpental mundur beberapa langkah. Kemudian ia akan menyusuli dengan Lian Hoan Sem Chiang, tiga pukulan berantai. Tanggung tentu menang. Tetapi apa yang disaksikan, benar-benar tak diduganya sama sekali. Wanita berkerudung itu gunakan jarinya untuk menyambut. Gilakah barangkali wanita itu? Memang tenaga tutukan jari itu tajam sekali tetapi mana dapat diadu dengan tenaga pukulan. Kecuali memang wanita itu bermaksud hendak berjibaku atau sama-sama remuk. Tetapi anehnya wanita itu tak mengunjuk sikap hendak mengadu jiwa. Di saat Tuihun Huimo tercengang, angin tutukan jari dan angin pukulannya telah beradu. Aneh, aneh, angin keras yang menghambur dari pukulannya itu ketika beradu dengan tutukan jari, berubahlah seperti api di siram air. Hilang lenyap segala daya tenaga pukulan itu. Bahkan tak berhenti sampai di situ saja. Tuihun Huimo merasa tersembur oleh aliran hawa dingin yang keras sekali sehingga darahnya serasa bergolak. Pemusatan tenaganya seolah-olah berbuyar ambiar. Hian Imci serentak berteriaklah Tuihun Huimo dengan wajah pucat. Wanita itu menarik jarinya, tertawa, setan tua, sekarang kau sudah tahu siapa aku? Tuihun Huimo mengerut gigi kencang-kencang, geramnya, sin bukyong. Kau songbun kuimo punya. Kau berani menyebut nama Tekun yang dulu? Dosamu sudah tak dapat diberi ampun seru wanita berkerudung itu. Tiba-tiba Tuihun Huimo tertawa keras, Tekun. Ha, ha, kau tentulah permaisuri ong huinya. Tere tong hui sahut wanita itu dengan nada angkuh, bangga. Tuihun Huimo berhenti tertawa, serunya, bilang apa maksudmu kemari? Kesatu, untuk mengambil jiwa kalian berdua setan tua jawab Tere tong hui atau istri pertama dari songbun kuimo yang berganti gelar menjadi sin bu tekun atau raja dari istana sin bukyong. Kedua, membawa anak itu. Tiba-tiba si pujong yang sejak tadi masih tetap duduk di atas balai-balai, berseru, ah, tak semudah itu. Tere tong hui tertawa mengekeh, sebelum Tekun mendapat kitab Inhu Pokip saja kah sudah dipukulnya terkencing-kencing sehingga kepandayanmu lenyap. Apa yang hendak kau andalkan berani menolak perintah Tekun sekarang? Habis berkata Tere tong hui segera menghampiri balai-balai. Seketika itu timbulah kenekan dan tuihun hui mo. Pada saat wanita itu bergerak ke tempat si pujong, ia pun segera lepaskan hantaman dari samping. Tetapi Tere tong hui acuh tak acuh. Setan bernyali besar, kau berani kurang ajar kepada ong hui dua orang bujang wanita segera membentak seraya kebutkan hutim. Sekalipun mengetahui gerakan kedua bujang wanita itu luar biasa cepat dan aneh, tetapi karena mereka hanya bujang, tuihun hui mo tak memandang mata. Dia tetap menyerang Tere tong hui. Tetapi untuk itu ia harus membayar mahal. Kebutan kedua bujang itu ternyata seperti ribuan anak panah menyambar. Bukan saja tenaga pukulan tuihun hui mo buyar, pun dia malah tersambar hawa dingin yang menyerang masuk ke tulang-tulang sehingga tak dapat menguasai diri lagi terhuyung-huyung. Yang tiga, empat langkah. Dalam pada itu si pujong pun berbareng timpukan sebuah benda bersinar merah kepada muka si wanita berkerudung. Meski tenaganya sudah punah, tetapi ia masih mahir menimpuk. Tere tong hui tertawa mengikik seraya ulurkan jarinya menjepit. Enak dan mudah sekali ia menyambut timpukan itu. Benda merah terjepit dengan tepat. Tetapi seketika itu Tere tong hui menjerit kesakitan. Kiranya benda merah itu bukan senjata rahasia apa-apa, melainkan seekor, ular kecil yang berwarna merah. Panjangnya hanya tiga dim. Begitu dijepit dengan jari, ular itu melingkar lalu mematuk telapak jari Tere tong hui. Tere tong hui kebaskan ular yang mematuknya dan menutup hingga mati. Dan cepat-cepat ia tutup jarinya sendiri karena tahu bahwa ular itu berbisa. Setan tua, kau mempunyai nyali bentak nja dengan gusar. Si pujong tertawa nyaring, itu adalah ratu ular. Betapa hebat kepandayanmu jangan harap kau bisa hidup. Tere tong hui mengeram, kalau mati aku akan mati dengan meram. Di dalam kitab Inhu Pokkip, terdapat pelajaran tentang ilmu racun. Betapa hebatnya ilmu racun dari huat hun niyo, namun tak nanti mampu membunuh aku. Huat hun niyo artinya Dewi Awan Merah, sejenis ular kecil yang luar biasa berbisanya. Sekali gigi tentu matilah korbannya. Si pujong, seru Tere tong hui pula, tahukah kau selain kedua benda itu, apalagi yang hendak ku ganjar padamu si pujong terkejut namun ia berlaku tenang. Toh paling banyak hanya mati. Entah, aku tak tahu apa rencana keganasanmu itu. Tere tong hui tertawa dingin, sebelum mati kau harus menyerahkan sebuah benda padaku. Benda apa, aku seorang jembel, apa yang dapat ku berikan kepadamu dengu si pujong. Berikan peta Giyok Tito, telaga zamrut Tere tong hui berseru bengis. Giyok, Tito, bagaimana kau tahu si pujong menyaut? Tere tong hui tertawa, soal sepenting itu mana mungkin mengelabui sin bu kiyong, lalu ia melanjutkan pula, baik sin bu kiyong maupun hun tiong sin mua atau tokoh-tokoh persilatan lain, mengetahui bahwa engkau mendapat peta mustika itu dari seorang ciam pui yang aneh, sekarang peta harus menjadi milik sin bu kiyong. Si pujong mendengus, memang peta itu pernah jatuh di tanganku, tetapi, karena seumur hidup aku tak mempunyai harapan meyakinkan ilmu silat lagi, maka untuk menghindarkan tangan orang jahat ku bakar saja peta itu. Tere tong hui tertawa mengekeh, dibakar? Jika kau mau menyerahkan dengan baik-baik, akanku beri kemurahan agar mayatmu tetap utuh, jika tidak. Kalau begitu, tunggulah sebentar, seru si pujong seraya merogoh sebuah bungkusan kain dari kantongnya. Setelah dibuka, di antaranya terdapat sehelai kertas putih yang kumal. Mungkin karena tuanya maka kertas itu berubah kuning. Tere tong hui puas. Baru ia hendak ulurkan tangan, tiba-tiba secepat kilat si pujong merobek-robek kertas itu menjadi berkeping-keping. Tetapi Tere tong hui pun dapat bergerak sebat. Cepat luar biasa, ia merebut sisa peta itu dari si pujong. Setan tua licik, bentaknya dengan geram sembelari menampar, bum. Si pujong terpental serta balai-balainya hancur berantakan. Hati-hati sekali Tere tong hui mengumpulkan robekan kertas tadi. Setelah diperiksa sejenak lalu dibungkus dan disimpan dalam bajunya. Tetapi di saat ia hendak memasukkan robekan peta ke baju, kedua bahunya gemetar. Kejutnya bukan kepalang. Ketika memeriksa ternyata jari yang digigit tular huat hun ni mau itu sudah melepuh, bengkak, dan berwarna ungu gelap. Ia mengerut geram. Cepat ia menelan sebutir pi lalu meramkan mat menjalankan peredaran darahnya. Di lain pihak, Tuihun hui mo telah didesak ke pojok oleh kedua bujang perempuan. Tuihun hui mo keluarkan seluruh kepandayan dan tenaganya, tetapi tiap kali tentu dihapus oleh kebutan hutim kedua bujang itu. Makin Tuihun hui mo kalap dan mengerung-gerung seperti macan mencium darah, makin diakabuakan tak keruan. Untung juga karena agaknya kedua bujang itu belum menerima perintah Tere tong hui, maka sampai sekian lama mereka belum mau melukai lawan. Kedua bujang yang lain, melihat Tere tong hui terluka, segera menghampiri dan menjaga di sampingnya. Sementara si pujong saat itu menggelep tak berlumuran darah. Mati tidak hidup pun tidak. Ia keraskan hati mengerahkan seluruh sisa tenaganya untuk menggelinding ke dekat Tian Leng. Sejenak ia mengembalikan napasnya yang terengah-engah dan sekalian melihat suasana. Tampaknya Tere tong hui sedang bersemedi dan keempat bujangnya sedang sibuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi tak ada orang yang memperhatikannya. Tiba-tiba ia merogoh sehelai bungkusan kain. Ia mengusap darah di mulut dengan kain itu lalu menulis Nja dengan beberapa kata. Setelah itu cepat-cepat ia masukkan kain itu ke dalam baju Tian Leng. Rupanya pekerjaan-pekerjaan itu telah memakan tenaganya yang terakhir. Karena setelah selesai ia pun lantas terkulai rubuh di tanah. Kira-kira sepeminum teh lamanya, Tere tong hui pun bangkit. Serunya, Jun Hong, Hiliok, bawalah anak itu. Kedua bujang pun segera mengangkat Tian Leng lalu diseretnya keluar. Tiba-tiba Tian Leng merontak. Keringatnya sudah berkurang dan layap-layap ia sudah mendapat kesadaran pikirannya kembali. Kedua bujang itu tak menyangka nyangka bahwa pemuda yang tampak jatak berkutik itu akan berontak sehebat itu. Meskipun kedua bujang itu anak buah Tere tong hui yang paling terpercaya, tetapi toh tak kuat menahan tenaga si anak muda. Mereka melengking kaget dan terlempar di tanah cepat mereka merangkak bangun tetapi tenaganya sudah lemah. Menandakan bahwa mereka menderita luka dalam yang tak ringan. Penghamburan tenaga itu, sebaliknya malah membuat Tian Leng makin sadar. Ia celingokan memandang kesekeliling. Ini, ini bagaimana katanya penuh keheranan. Tiba-tiba Tui Hun Hui Mo yang terpojok di sudut ruangan, berteriak keras, Bu Beng Jin, bunuh. Ia tak dapat melanjutkan ucapannya karena saat itu Tere tong hui sudah mendahului menutup dada Tian Leng. Pemuda itu baru saja mulai tersadar tetapi belum pulih ingatannya. Tau-tau ia rasakan dadanya ampek dan beluk, jatuhlah pula ia ke tanah. Lekas bawa dia pergi seru Tere tong hui. Kedua bujang segera menyeret lagi pemuda itu. Setelah mereka pergi barulah Tere tong hui loncat ke muka Tui Hun Hui Mo. Jui Kiok, Tong Jing, mundurlah serunya. Kedua bujang itu pun segera mundur. Kini berhadapan Tui Hun Hui Mo dengan Tere tong hui. Menghadapi bahaya yang lebih besar, sebaliknya Tui Hun Hui Mo malah lebih tenang. Tertawalah ia nyaring-nyaring, siluman perempuan, mungkin hari ini kau dapat bersukaria. Tetapi lambat atau cepat kau tentu takkan terlepas dari kehancuran. Murka benar Tere tong hui, dan peratnya, sebenarnya mengingat hubunganmu dengan Sin Bu Tekun pada masa dahulu hendakku berimu ampun. Tetapi ternyata kau cari mati sendiri. Baiklah, akanku sempurnakan engkau. Tui Hun Hui Mo menyahut dengan menggerung keras, menghantam sekuat-kuatnya dengan kedua tangannya. Tetapi Tere tong hui ulurkan jarinya seraya membentak, Hai, setan tua, mengapa tak kenal gelagat? Tidak terdengar suara letupan apa-apa, tidak pula benturan pukulan. Tetapi tahu-tahu tenaga pukulan Tui Hun Hui Mo buyar dan tubuh tokoh itu pun terkulai. Hanya sebuah erang tertahan yang terdengar, kemudian putuslah jiwa Tui Hun Hui Mo. Ternyata Tere tong hui telah melancarkan jurus Ngo Hian Kipo atau lima utas sutra berhamburan. Salah sebuah jurus yang paling maut dari ilmu Hian Im Chi. Jangankan tubuh manusia, batu pun tentu hancur menjadi tepung. Tere tong hui menyongsong kematian Tui Hun Hui Mo dengan tertawa dingin. Setelah itu ia menutup si Pujong. Tubuh tokoh itu pun terguling-guling seperti bola. Dia pun menerima kematian yang mengenaskan. Begitu melangkah keluar, Tere tong hui melihat keempat bujang kepercayaan sudah berjajar-jajar sambil mencekal Tian Leng. Sebelum pergi Tere tong hui membakar gubuk itu. Ia tersenyum menyaksikan kedua sosok mayat yang menggeletak dalam gubuk itu. Setelah puas barulah ia ajak keempat bujangnya pulang. Tetapi ketika tiba di mulut lembah, tiba-tiba terdengar suara bentakan dari dalam hutan, Tere tong hui berhentilah sesosok bayangan laksana burung ngelang, melayan keluar. Tere tong hui tertegun kaget. Pendatang itu seorang bertubuh tinggi besar, jubah warna ungu, menyanggul mantel warna kuning. Jenggotnya menjulai sampai ke dada, romannya gagah perkasa. Cong hao uhwat Nijinhiong mengaturkan hormat kepada ong hui, seru orang itu. Mengapa kau kemari tegur Tere tong hui? Nijinhiong tertawa sinis, tekun memerintahkan begitu. Tere tong hui agak tergetar. Ia terkejut namun ia berlaku setenang mungkin, mengapa dia tahu aku kemari kembali Nijinhiong tertawa sinis, terus terang saja. Hambalah yang melaporkan. Manusia bosan hidup dan prate tong hui marah sekali, mengapa kau memberi topadanya? Ong hui tinggalkan istana, bukan hal yang biasa. Karena tugas, hamba tak berani, rubah yang licin tukas Tere tong hui, lekas katakan apa maksudmu. Sejenak Nijinhiong sapukan matuk ke arah empat bujang, ujarnya, bolehkah aku mendapat kebebasan bicara? Mereka adalah orang kepercayaanku. Segala urusanku, mereka tahu. Masakan kau tak tahu. Kali ini Nijinhiong tertawa keras, baiklah. Terlebih dahulu aku hendak mengaturkan selamat kepadamu dalam hal apate tong hui kerutkan alis. Kau sudah mendapatkah peta telaga zam lut, apakah itu tak layak mendapat pemberian selamat tah, kau? Dapatkah kau mengelabdobi aku ejek Nijinhiong? Di luar dugaan tiba-tiba ia menyambar si kulengan kiri Tere tong hui, kemudian tangan kirinya menarik kain kerudung yang menutupi wajah Tere tong hui. Sebuah wajah tersembul. Sebuah wajah yang cantik sekali. Sayang sudah agak setengah tua. Kira-kira berumur 35an tahun lebih. Keempat bujang terbeliak kaget. Cepat mereka mengetung Nijinhiong. Nijinhiong tersenyum dingin dan perkeras cengkeramannya. Karena menahan kesakitan, Tere tong hui pucat wajahnya. Segera ia memberi perintah supaya keempat bujangnya mundur. Terpaksa keempat bujang itu pun mundur. Mahang ing, sekarang kau tentu mau mengatakan. Tere tong hui merandek sejenak, sahutnya, benar, memang peta itu telah berada dalam tanganku. Nijinhiong kendorkan cengkeramannya, tertawa, sejak saat ini, dunia persilatan bakal menjadi milikmu dan milikku. Tetapi Tekun, asal sudah menyimpan kitab pusaka dari Etbi Sianjian itu, masakan kau takut dimakan Tekun Nijinhiong mendengus. Tetapi, masih Tere tong hui atau Mahang ing bersangsi. Nijinhiong deliki meta, tetapi apa? Apakah kau masih sayang dengan kedudukanmu sebagai Yonghui? Mengapa kau menuduh begitu? Kita. Nijinhiong tertawa meloroh, adik ing, jangan khawatir. Aku Nijinhiong bukan songbun kuimu yang memelihara 3-4 orang istri. Masakan kau berani dengus Mahang ing. Masih Nijinhiong lanjutkan rayuannya, adik ing, sebenarnya aku hanya mencintaimu seorang. Apabila aku sampai berhasil merajai dunia persilatan, hanya kau seorang yang ku jadikan istriku. Merah selebar wajah Mahang ing. Sambil menunjuk ujung hidungnya ia melengking, kutu busuk, mulutmu selalu berbalut gula. Berikan Nijinhiong angsurkan tangan. Apa Mahang ing terkesiap? Apalagi kalau bukan peta telaga zamrut apakah kau menyuruhku serahkan padamu? Nijinhiong tertawa berat, paling tidak kita harus memeriksanya dan mempelajari letak tempat itu. Mahang ing merenung sejenak kemudian mengeluarkan bungkusan kain yang berisi robekkan peta Giyok Tito. Mereka berdua segera asik memeriksa peta itu. Tiba-tiba wajah Nijinhiong berubah. Palsu serunya dengan putus asa. Juga Mahang ing mengerut gigi, menggeram sengit, Bangsat tua itu sungguh mencengkelkan sekali, aku termakan tipunya. Celaka, kitab pusakarit bi Sianjin takkan muncul di dunia lagi Mahang ing membanting-banting kaki. Mengapa tanya Nijinhiong? Bangsat tua Sip Ujung telah menipu aku dengan menyerahkan peta yang palsu. Yang tulen tentu masih berada padanya. Ya, benar. Lekas tangkap situa celaka itu, peta tentu masih berada di tangannya dia telah kubunuh Mahang ing gelengkan kepala. Kalau begitu carilah mayatnya. Sahut Mahang ing dengan nada lemah, mayatnya sudah hangus jadi abu kau bakar? Hampir pingsan Mahang ing mengalami kegonjangan batin yang sedemikian hebatnya. Plak! Sekonyong-konyong Nijinhiong menampar pipi Mahang ing. Lima buah telapak jari darah segera menghias pipi wanita itu. Namun ia tak mau berusaha membalas melainkan terhuyung-huyung jatuh ke tanah. Untung dua bujangnya cepat menyanggapi. Wanita busuk bagus sekali kerjaanmu, Nijinhiong masih marah. Mahang ing agak meramkan matu, tak mau menyaut. Nijinhiong menghela nafas panjang, ujarnya pula, kau dan aku rupanya memang sudah ditakdirkan menjadi budak. Dengan hilangnya kesempatan kali ini, seumur hidup jangan harap kita dapat meloloskan diri dari cengkeraman songbun kuimo. Berhenti sejenak, ia membentak pula, mengapa tak lekas kembali ke istana? Jika dia mengetahui hubungan kita, mungkin kedudukan jadi hamba saja pun kita tak dapat menikmati. Mahang ing menghela nafas kecewa, serunya lemah kepada bujang yang berada di belakangnya, bahwa budak itu lekas. Dua bujang segera menyeret Tian Leng. Tetapi baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba Nijinhiong membentak marah, berhenti tanda seru. Tanyanya kepada Mahang ing, apakah itu budak Kang Tian Leng yang kau pelihara selama 17 tahun Mahang ing mengangguk? Budak itu sudah tak berharga lagi, perlu apa kau bawa pulang? Hun Tiong Sinmu pernah mebebaskan dan menolongnya? Mungkin, tiba-tiba Mahang ing berhenti sejenak, gelengkan kepala, ah, tetapi terserah padamu lah. Aku tak peduli. Lepaskan saja tiba-tiba Nijinhiong membentak keras kepada kedua bujang. Kedua bujang yang mencekal Tian Leng itu pun segera lepaskan tawanannya dan loncat menyingkir. Karena jalan darahnya masih tertutup, ketika dilepaskan, Tian Leng hendak rubuh lagi. Tetapi pada saat tubuhnya melorot jatuh, Nijinhiong telah membarengi dengan sebuah hantaman dasyat. Hantaman itu disertai dendam kebencian. Boom, karena tak dapat berkutik, maka Tian Leng terlempar seperti layang-layang putus. Setelah berjumpalitan di udara beberapa kali lalu jatuh dua puluhan tombak jauhnya. Nijinhiong yakin anak muda itu tentu sudah mati, maka ia pun tak mau memeriksanya lagi. Ma Hang Ing atau istri dari Sin Bu Tekun yang ternyata main gila dengan Nijinhiong, mengawasi kesemua itu dengan menghela nafas perlahan. Ia tak dapat berbuat apa-apa terhadap kepala penjaga Sin Bu Kiong itu. Demikian direngan diantar oleh keempat bujang kepercayaannya, Ma Hang Ing atau Tietong Hui segera tinggalkan tempat itu. Sejenak Nijinhiong kerutkan alis. Kemudian ia pun turun gunung juga. Pengorbanan Keesokan hari menjelang maghrib, tampak dua buah tandu melintas di muka lembah Hang Linkoh. Tandu yang dipikul oleh berpuluh orang tua baju biru, berjalan perlahan-lahan menyusur lamping gunung. Tiba-tiba dari tandu yang di sebelah muka terdengar perintah berhenti. Seorang gadis berpakaian hijau keluar dari tandu itu. Ia menghampiri sebuah semak pohon. Tandu yang di belakang pun berhenti. Yang keluar pun seorang darah yang lebih muda dari gadis tadi. Bajunya warna ungu. Ci, kau melihat apa serunya? Lihatlah kemari seru gadis baju hijau yang dipanggil Tachi itu. Ketika menghampiri, darah itu melihat seorang pemuda baju biru menggelepak di tengah semak dengan tubuh berlumuran darah. Tampaknya pemuda itu sudah mati beberapa waktu yang lalu. Perlu apa kita nonton sebuah mayat kembali darah itu mengerut tuh. Gadis baju hijau tersenyum, sudahkah kau melihat jelas wajahnya? Rupanya darah itu muak melihat mayat. Serunya, perlu apa melihat mayat yang begitu ngeri? Eh, kita pernah kenal. Cobalah periksa seru si gadis. Adiknya terkejut. Ketika ia memandang dengan seksama, menjeritlah ia, Hai, dia tanda seru ia terus lari menghampiri. Darah itu ialah putri kedua dari sinbu tekun yakni Ki Senwan. Dan si gadisi alah tachinya Ki Guatuan. Dan pemuda yang terkapar mati itu bukan lain Kang Tianleng. Beberapa kali Ki Senwan berjumpa dengan pemuda itu. Walaupun dalam kedudukan bermusuhan tetapi dalam sanubari darah itu telah bersemi suatu bibit perasaan cinta. Maka betapalah kejut dan sedih hatinya ketika menyaksikan pemuda idam-idamannya itu mati. Oh, mengapa kau mati begini mengenaskan, darah itu berjongkok menangis di samping mayat Tianleng. Budak Tolol, apa-apaan kau ini? Apakah kau benar-benar mencintainya Ki Guatuan kerutkan dahi? Namun darah itu diam mematung. Matanya tak berkedip memandang tubuh Tianleng yang berlumuran darah itu. Ia tak menghiraukan ucapan kakaknya. Hektometer, ternyata budak ini sungguh-sungguh telah gerutu Ki Guatuan. Ia gelengkan kepala menghela nafas kemudian menarik lengan baju Ki Senwan. Ajo, kita pergi. Ki Senwan gelagapan, tidak, aku tak pergi. Ki Guatuan kaget, tidak berangkat. Lalu hendak mengapa kau? Eh, apakah kau hendak turut bela pati sekurang-kurangnya aku harus menguburnya dengan baik? Sahut Ki Senwan. Dipandangnya Seng Kakak. Ci, maukah kau berjalan lebih dulu? Dulu ketika terjadi peristiwa di Hang Ho, jika bukan berhasil merampas panji tengkorak dari tangannya, Tianleng, kita berdua tentu sudah diganyang Hun Tiong Sinmo. Sekarang kalau kita melanggar peraturan lagi, ayah tentu marah pada kita. Tiba-tiba Ki Senwan menangis, aku tak peduli. Biarlah segala apa aku sendiri yang menanggung, takkan merembet Tachi. Ki Guatuan mendengus, budak tolol, bukan karena aku takut teremet, tetapi, ia berhenti sebentar, Ong Hui dan Cong Haou Huat tidak berada dalam istana. Kemungkinan besar mereka memergoki kita di sini, tentu hebat akbatnya. Lebih baik kita segera berangkat saja. Ki Senwan tetap dengan kemauannya sendiri. Dengan sebilah dahan kayu segera ia menggali liang. Ki Guatuan jengkel sekali, tetapi terhadap adiknya yang begitu keras kepala, ia tak dapat berbuat apa-apa. Ki Guatuan memandang wajah pemuda itu. Ah, memang seorang pemuda yang cakep. Sebenarnya sayang kalau mati. Pun Hun Tiong Sin Mo pernah menolongnya? Mengapa sekarang mati di sini? Siapa pembunuhnya? Apa hubungannya dengan Hun Tiong Sin Mo? Tiba-tiba ia terbeliak kaget. Bahu Tian Leng tampak bergerak-gerak. Bukankah pemuda itu sudah mati? Ia tak percaya pada matanya dan memandang dengan tak berkedip. Tiba-tiba ia berteriak kaget, Hai, dia, hidup. Apa Ki Seng Wan tertegun? Dia, agaknya bisa bergerak. Berdebar keras hati Ki Seng Wan mendengar keterangan itu. Segera ia menghampiri dan mengamat-amati dengan penuh perhatian. Ah, benar, benar. Tian Leng tampak menggeliat-geliat, hidungnya kedengaran bernapas. Bukan kepala ngirang darah itu. Kang, Kang Siang Kong, Kang Siang Kong, cepat ia berjongkok membisiki telinga pemuda itu. Namun Tian Leng diam saja. Benar dia belum mati tetapipun tak dapat hidup lebih lama lagi, lebih baik lekas menguburnya saja seru Ki Guat Wan. Tiba-tiba Ki Seng Wan berlutut di hadapan tacinya, menangis, Cici, tolonglah dia mana bisa. Di dalam Sin Bu Kiong, selain ayah, hanya kaulah yang mengerti ilmu pengobatan. Ki Guat Wan menyurut mundur, Bentaknya, budak gila, cukup sudah kau merecoki aku. Dalam urusan ini aku tak dapat meluluskanmu. Walaupun bagaimana aku meminta, kau tetap tak mau meluluskan Ki Seng Wan mengusap air mata. Tidak ada kompromi lagi sahut Ki Guat Wan dengan tegas. Baik, toh aku juga sudah bosan hidup. Sejenak Ki Seng Wan menarik nafas lalu berseru pula, Cici, harap kau menjaga diri baik-baik tanda seru. Budak tolol, hendak mengapa kau teriak Ki Guat Wan terkejut. Ki Seng Wan tak menyahut melainkan ayunkan tangannya ke batok kepalanya sendiri. Cepat Ki Guat Wan mencekal tangan adiknya, Seng Wan, kau memang terlalu. Cici, apakah kau meluluskan Ki Seng Wan berlinang air mata? Ki Guat Wan menghela nafas. Ia berpaling kepada pengawalnya, 20 li ke selatan ialah desa Li Uke Chi. Tunggulah kalian di sana. Sebelum pengawal itu berlalu, Ia memberi pesan supaya jangan mengeluarkan kepada siapapun apa yang terjadi saat itu. Adikku, kita makin mendalam di lingkungan bahaya katanya kepada Ki Seng Wan. Semua kemarahan dan hukuman ayah, biarlah aku yang menanggung sahut Ki Seng Wan. Sudahlah, kata Ki Guat Wan, tetapi menolong pemuda itu bukan hal yang mudah, tetapi aku sanggup melakukan apa saja, seru si darah. Begitu mati-matian kau mencintainya. Tetapi setelah dia hidup kembali, apakah dia akan membalas cintamu? Hektometer, mungkin dia akan membalikan muka padamu. Hal itu tak kuhiraukan. Yang penting, dia harus ditolong sahut Ki Seng Wan dengan mantep. Baik, angkatlah. Ki Seng Wan segera mengangkat tubuh Tian Leng mengikuti Ki Guat Wan. Ternyata Ki Guat Wan menuju ke sebuah kubil rusak yang terletak di kaki puncak. Ia menyuruh adiknya meletakkan si pemuda dalam sebuah ruangan gelap. Kemudian ia sendiri duduk di ambang pintu dengan membelakangi tubuh. Apakah Cici merubah keputusan tegur Ki Seng Wan? Ki Guat Wan tertawa getir, kalau mau menolong, hanya kau sendiri yang harus turun tangan. Aku tak dapat. Ia mengeluarkan sebuah bungkusan kain dan mengangsurkan kepada Ki Seng Wan. Pakailah ketiga jarum ini. Cici, lepaskan pakaiannya. Apa? Melepaskan pakaiannya Ki Seng Wan kaget. Ya, kau harus menusuk ke tujuh puluh dua jalan darahnya. Kalau tidak, walaupun sembuh, dia bakal jadi seorang invalid aku, tidak bisa. Kalau begitu, mari tinggalkan saja terus Ki Guat Wan hendak bangkit pergi. Cici, apakah tak ada lain jalan lagi? Ki Seng Wan berseru kebingungan. Tidak ada, katanya dengan serius, telah ku katakan tadi bahwa memang tak mudah untuk menolongnya. Karena nantinya akan meminta pengorbanan dirimu. Lebih baik jangan. Ki Seng Wan tak menyahut tetapi terdengar suara pakaian dibuka. Cici, seru darah itu dengan gemetar. Apakah sudah kau lepaskan semua suh, dah tanda seru. Baik, rebahkan dengan terlentang. Siapkan tusukan jarum pertama. Tusuk jalan darah kian lihiat di dadanya, kemudian jalan darah gitai hiat di perutnya. Setelah keluar darah baru berhenti. Yang ketiga, tusuk jalan darah dan tionghiat. Kabut jarum ke satu dan tusuk tiga kali jalan darah ciang tai hat. Jika mengalirkan darah hitam, barulah kau berhenti. Dengan gemetar Ki Seng Wan melaksanakan petunjuk-petunjuk tacinya. Untung karena ia mengerti letak jalan darah pada tubuh manusia, dengan menahan rasa malu dan jengah, terpaksa ia kerjakan. Kira-kira setengah jam selesailah ketujuh puluh dua buah jalan darah Tian Leng ditusuki jarum. Kalau semula tubuhnya pucat lesi seperti mayat, kini sudah tampak kemerah-merahan. Coba periksa apakah mulutnya berbusa kembali Ki Guat Wan berseru. Ada, keningnya berkeringat juga sahut Ki Seng Wan. Tetapi mengapa ia masih belum tersadar? Tadi hanya membuka jalan darahnya yang tertutup, agar darahnya mengalir. Dia menderita luka dalam yang parah, mana bisa sembuh begitu cepat? Jawab Ki Guat Wan. Lalu tanda tanya. Buka pakaianmu juga tiba-tiba Ki Guat Wan memberi perintah. A.I., pakaianku Ki Seng Wan menjerit kaget. Kecuali menggunakan kera, tai hawe yang sut dalam ilmu hian imki ucoan, tak ada lain kera lagi. Sudah terlanjur begini, apakah kau hendak membatalkan? Tetapi aku. Untuk menolongnya, tak ada lain jalan kecuali harus mengorbankan diri tukas Ki Guat Wan. Akhirnya terpaksa Ki Seng Wan menurut. Yang disebut pengobatan menurut hian imki ucoan itu ialah menyalurkan hawa murni ke dalam tubuh si sakit melalui anggauta kelamin. Memang ilmu pengobatan kera kuno, aneh tetapi mustajab. Dan Ki Seng Wan seorang darah yang masih suci terpaksa harus mengorbankan kesuciannya demi menolong pemuda yang dikasihinya. Setengah jam kemudian, berserulah Ki Guat Wan, cukup, biarkan dia beristirahat. Memang saat itu wajah Tian Leng tampak berubah agak segar dan hidungnya mulai bernapas. Ki Seng Wan buru-buru mengenakan pakaian dan memakaikan pakaian si anak muda lagi. Setelah itu di papahnya pemuda itu duduk. Memang dahi Tian Leng mulai mengucurkan keringat. Dia sudah dapat melakukan pernapasan sendiri, tetapi matanya masih meram. Sebenarnya pukulan Nijin Hiong tadi pasti menghancur luluhkan tubuh Tian Leng. Untunglah karena sudah mendapat saluran lewekang dari mendiang Oh Se Gong Mo dan menelan pilkong Yan Sintan, dia dapat terlindung dari bahaya kematian. Tusuk jarum dan pengobatan Hian Im Kiyu Chuan makin melancarkan darahnya. Sekalipun pikirannya masih belum sadar tetapi ia sudah dapat bernapas dengan baik. Kang Tian Leng, telah kuserahkan kehormatanku kepadamu. Seluruh kebahagiaan hidupku tergantung padamu, diam-diam Ki Seng Wan berdoa. Ia menghampiri tacinya dan menanyakan keadaan pemuda itu, bukankah dia sudah tak berbahaya? Dia telah memperoleh rejeki yang luar biasa. Mungkin orang yang seumur hidup meyakinkan ilmu silat, belum tentu bisa mencapai kesempurnaan lewekang seperti dia. Masakan begitu cepatnya ia sembuh tanda seru sahut Ki Guat Wan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa paling banyak dalam waktu sejam lagi Tian Leng tentu sudah dapat bergerak seperti biasa. Ci, mari kita pergi tiba-tiba Ki Seng Wan berkata. Pergi Ki Guat Wan heran. Setelah kau korbankan kesucianmu, lalu begitu saja meninggalkannya. Kalau kau memang mencintainya, mengapa tak kau nyatakan kepadanya agar memperisteri kau? Memperisteri aku tanda tanya Ki Seng Wan tersenyum redup, dia adalah musuh dari Ong Hwi. Meskipun kita ini anak angkat dari ayah tetapi tak lain tak bukan hanya sebagai budak saja. Coba pikirkan, layakkah itu? Hektometer, baru sekarang kau sadar tetapi sudah terlambat, Ki Guat Wan mengeluh. Ki Seng Wan tundukkan kepala berbisik, telah lama ku ketahui hal itu, tetapi aku tak dapat tak menolongnya. Ci, kau tak mungkin dapat mengerti hal itu. Tak mungkin mengerti? Hektometer, kau benar-benar budak yang paling tolol di dunia. Sudahlah, mari kita pergi Ki Seng Wan menahan air mata. Apa boleh buat? Terpaksa Ki Guat Wan bangkit dan mengikuti Seng Adik melangkah keluar. Sekonjong-konyong ia tertegun. Cepatia menarik tangan adiknya, SST, lekas sembunyi di belakang arca itu. Ki Seng Wan juga kaget. Cepatia mengikuti tacinya loncat ke belakang patung besar yang menempel pada meja sembah yang di ruang tengah. Arca malah ekat itu tinggi dan besar, cukup melindungi kedua gadis itu dari penglihatan orang. Sesaat kedua gadis itu bersembunyi, beberapa sosok bayangan melesat masuk. Empat orang yang masuk lebih dulu, ialah kawanan bujang perempuan baju biru. Cepat-cepat mereka menyapu ruang tengah lalu berjajar di kedua samping sambil mencekal kebut hut tim. Tak lama masuklah seorang wanita memakai kerudung muka. Ah, itulah Tietong Hui atau Mahang Ing. Kedua taci adiki melihat jelas. Mereka gelisah sekali. Apalagi kalau memikirkan keadaan Tian Leng yang tengah menjalankan pernafasan itu. Sekali diketahui Mahang Ing, pasti akan dibunuh. Kedua gadis itu tak dapat berbuat apa-apa kecuali menantikan perkembangan dengan hati berdebar-debar. Rahasia dibalik rahasia. Rupanya Tietong Hui Mahang Ing sedang gelisah menunggu kedatangan seseorang. Kegelisahan itu menyebabkan perhatiannya tak sampai pada tindakan memeriksa ruang situ. Sehingga dengan demikian, ia tak mengetahui bahwa di dalam ruang itu terdapat tiga insan lainnya. Tak berapa lama tiba-tiba di luar terdengar suitan panjang berasal dari jarak beberapa li jauhnya. Tetapi ketika suitan kedua terdengar lagi, ternyata sudah berada di depan kuil. Kecepatan gerak orang itu sungguh hebat sekali. Seorang tua berjenggot putih dengan jubah warna ungu, melangkah masuk. Bagaimana kabarnya Tietong Hui serentak menyambutnya dengan pertanyaan. Orang tua itu ternyata Nijin Hiong, kepala pegawal Sin Bu Kiong. Ia tertawa sinis, ujarnya, Coba katakan dulu, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Gila, masakan hal itu perlu meminta pernyataanku lagi? Apa yang harus ku terima kasihi? Tubuhku dan hatiku seluruhnya telah ku serahkan padamu. Mengapa masih meminta aku berterima kasih lagi? Berhenti sejenak, Tietong Hui berkata pula, Jika orang-orang tiat-hiat bun, partai darah besi, Benar-benar masuk ke daerah Tionggoan, Tentu dapat menjumpai Sin Bu Kiong. Kita berdua jangan harap dapat lolos dari tangan maut Kiong. Tersirap darah kedua Tachi beradiki mendengar pembicaraan itu. Sungguh tak terlintas dalam pemikiran mereka bahwa ternyata Tietong Hui dan Chong Hao Uhwat Nijinhiong mempunyai hubungan rahasia. Tetapi siapakah yang disebut partai tiat-hiat bun itu? Apa hubungannya dengan Nong Hui? Eh, apa-apaan kau begini gelisah terdengar Nijinhiong berkata. Apakah kabar itu tidak benar dan tiat-hiat bun belum masuk ke Tionggoan seru Nong Hui? Tiat-hiat bun benar memang masuk ke Tionggoan tetapi tak terdengar bahwa orang Sipok itu juga ikut serta. Mungkin hendak menyelidiki tentang keadaan dunia persilatan di Tionggoan. Bukan begitu. Meskipun Xiao Ye Au Kiam Hek, pendekar pedang bebas, Pok Tiat Bing belum pergi ke markas Tiat-hiat bun dan Tiat-hiat bun sendiri pun juga bukan datang kemari karena urusan itu, tetapi toh kedatangannya ke Tionggoan itu akan membangkitkan lagi kejadian pada 17 tahun yang lalu. Adi Aing, Nijinhiong tertawa, kau terlalu meremahkan diriku. Jika ku minta kau jangan khawatir, sudah tentu aku telah menyiapkan rencana yang tepat. Coba katakanlah rencanamu itu. Sebaiknya lah kalau Tiat-hiat bun tidak masuk ke Tionggoan. Tetapi kalau mereka datang, tentu akan mengalami kehancuran total sehingga partai itu pasti akan lenyap selamanya. Apakah kau mempunyai rencana sedemikian hebatnya? Tanya Ong Hui. Nijinhiong tertawa bangga, kau sudah tak percaya lagi kepadaku? Tere Tong Hui Mahang Ing menghela nafas, bukan tak percaya lagi melainkan urusan ini maha penting, sekali salah tindak, akibatnya. Jika peta telaga zamrut belum terbakar, tak sampai kita begini resah, ia menghela nafas lalu membisiki ke dekat telinga Mahang Ing. Wanita itu mengangguk dan mengulum seri kegirangan. Peserah padamu, sudah beberapa hari aku pergi, harus lekas-lekas pulang, katanya. Ia bangkit tetapi tiba-tiba hentikan langkah lagi. Matanya berkeliaran menyapu ke sekeliling ruang lalu membentak kepada keempat pelayannya. Apakah kalian sudah memeriksa seluruh sudut kuil ini? Salah seorang dayang yang bernama Jun Hang tampil ke muka dan menjatakan bahwa karena sudah terlalu rusak, mereka pun menduga tentu tak terdapat penghuninya. Kiranya Mahang Ing telah melihat bekas-bekas gurat lukisan pada lantai di ambang pintu. Itulah perbuatan Ki Guat Wan yang pada waktu keisengan menunggu Ki Seng Wan mengobati Tian Leng dengan ilmu Hian Im Kiyu Choan, telah mencorat-corat lantai. Kelengahan kecil berarti malah petaka besar. Jika di dalam ruang ini terdapat orang, tekun tentu bakal mendengar. Kita sekalian tentu akan hancur lebur. Sesaat Ni Jin Hyong terkejut tetapi pada lain saat ia tertawa gelak-gelak, kau memang terlalu berhati-hati, tetapi peristiwa di sini tak nanti sampai bocor keluar. Ni Jin Hyong tertawa sini selalu melangkah ke ruang dalam. Sekonyong-konyong dua bayangan melesat keluar dari balik arca. Aha, kiranya kalian berdua, Ni Jin Hyong menyurut kaget. Seketika dahinya mengerut kebuasan tetapi pada lain saat ia segera memberi hormat kepada kedua nona yang menjadi puteri dari majikannya itu. Tei Itong Hui Mahang Ing merah padam selebar wajahnya. Dan kedua taci beradiki pucat lesi. Mengaturkan hormat kepada Ong Hui, mereka berdua segera maju dan berlutut di hadapan Mahang Ing. Kepala menunduk tak berani memandang. Kesepuluh jari tangan Mahang Ing bergetaran gemetar. Sampai beberapa saat baru ia berkata, kalian berani mati, berani mencuri dengar aku, tetapi karena ia merasa bertindak serong, maka terpaksa ia tahan kemarahannya. Anak memang bersalah, sahut kedua taci beradiki. Karena kebetulan lewat di sini kami hendak melepaskan lelah. Tak tahu Ong Hui. Kigua Tuan mengangkat kepala memandang Mahang Ing, serunya dengan lemah, Ong Hui senantiasa menyayang pada anak berdua. Kami berdua adalah buah hati Ong Hui, ucapan itu mengandung maksud bahwa mereka berjanji takkan memberitahukan kepada Tekun. Mahang Ing agak bersangsi. Sebenarnya ia tak menyayang sungguh-sungguh kepada kedua puterinya itu, maka ia pun tak percaya kedua gadis itu akan menyimpan rahasia. Tetapi jika membunuh mereka, Tekun tentu akan marah sekali. Nijin Hiong juga gelisah. Tiba-tiba ia memberi kedipan metu kepada Mahang Ing kemudian gunakan ilmu menyusup suara, adik Ing, kita harus bertindak cepat dan tepat. Perlukah mereka dibiarkan hidup? Tetapi kalau dibunuh, Tekun tentu bisa menyelidiki. Sekali ketahuan, sahut Mahang Ing. Mengapa pikiranmu selimbung itu? Limbung bagaimana? Aku tak mengerti. Kabarnya Hun Tiong Sinmo sudah meninggalkan gunung, mengapa kita tak gunakan siasat adu domba? Tetapi aku tak mempunyai panji tengkorak darah yang asli. Kebetulan sekali aku memperoleh sebuah kata Nijin Hiong. Mahang Ing girang sekali. Kemudian ia memberi perintah kepada kakak beradiki dengan nada bengis, kalian membunuh diri sendiri atau perlu dibantu orang? Terserah pada Ong Hui seru kedua nona. Mahang Ing berseru bengis, Nijong Hao Uhwat Nijin Hiong tertawa meloroh, hamba siap. Toa Kongcu dan Ji Kongcu melanggar kesalahan yang tak berampun. Siaplah melaksanakan hukuman. Kedua gadis saling berpandangan. Mereka insyaf kalau tak mungkin lolos dari kematian. Tiba-tiba Ki Guatuan loncat bangun dan tertawa nyaring penuh kerawanan. Dipandangnya Mahang Ing si ibu angkat dengan tajam, serunya menantang. Apakah Hong Hui tetap hendak menghukum mati kami berdua? Kami tak berani membangkang, tetapi apakah dosa kami? Berubah seketika wajah Mahang Ing. Kau berani menantang aku. Tanda tanya tiba-tiba ia menampar muka Ki Guatuan. Plak, pipi kiri nona itu membengkak merah, darahnya mengucur. Ni Jin Hyong tertawa mengekeh. Segera ia melesat hendak turun tangan. Merah padam selebar muka Ki Guatuan menerima tamparan itu. Dadanya berombak-ombak menahan dendam kemarahan. Segera Ki Sengan merangkak maju dan menangis merintih-rintih. Harap Hong Hui jangan marah. Biarlah anak membunuh diri saja untuk membalas budi. Ia berhenti sejenak, katanya pula, tetapi mohon Hong Hui suka memberi kelonggaran untuk anak menggali liang kubur sendiri. Kiranya nona itu hendak memancing Ni Jin Hyong dan Mahang Ing keluar dari kuil agar jangan mengetahui diri Tian Leng. Mahang Ing memandang kepada Ni Jin Hyong, meminta pendapatnya. Kepala pengawal Sin Bu Kiyong itu tertawa hambar, usah Ji Kong Cu kuatir. Kedua Kong Cu adalah puteri Tekun yang kami hormati. Sudah tentu nanti jenazah Kong Cu berdua akan kami bawa pulang ke Sin Bu Kiyong dengan segala upacara. Benar, nanti akan kita atur selayaknya kata Tekong Hui. Ki Guatuan memberi lirikan kepada adiknya. Matanya memancar pembunuhan. Maksudnya mengajak seng adik bersama-sama turun tangan. Lebih baik melawan daripada mati konyol. Tetapi Ki Seng Wan membalas dengan pandangan putus asa dan pasrah nasib. Ki Guatuan menghela nafas. Tiba-tiba ia berteriak dengan marah, Aku Ki Guatuan, sebagai putra-putri persilatan tak takut mati. Tetapi kalau harus mati di tangan kalian, pengkhianat dan wanita cabul, benar-benar penasaran sekali. Ia menutup kata-katanya dengan sebuah loncatan menerjang Tekong Hui. Cici tanda seru Ki Seng Wan menjerit kaget. Namun Ki Guatuan sudah mengambil keputusan untuk mengadu jiwa. Seluruh tenaganya ditumpahkan pada pukulan yang diterjangkan itu. Sekalipun ia menginsyafi bahwa kepandainya masih kalah, namun ia masih mempunyai harapan. Selagi Tekong Hui belum bersiap, hendak diterjangnya. Jika berhasil melukainya, mati pun puas. Tetapi Tekong Hui Mahang Ing hanya mendengus. Secepat kilat ia kebutkan lengan baju. Pukulan dan terjangan Ki Guatuan serasa terbentur ke dalam sebuah jaring yang lunak sehingga buyarlah dayanja. Tubuh nona itu terpental. Mundur, bum, ia membentur kaki tembok. Mahang Ing segera hendak menyusuli pula dengan sebuah hantaman dan Nijin Hiong pun membarengi memukul dari samping. Mereka berdua merupakan jago kelas satu dalam sinbu Kiong. Sekonjong-konyong sewaktu jiwaki Guatuan terancam maut, sesosok bayangan hitam melesat ke dalam ruangan dan tahu-tahu setiup tenaga dasyat melanda pukulan kedua tokoh itu. Bum, terdengar ledakan keras. Kiong bergetar, atap berhamburan jatuh dan seketika ruangan itu terasa panas sekali. Bukan main kagetnya Mahang Ing dan Nijin Hiong. Mereka serempak menyurut tiga langkah ke belakang. Lebih besar lagi kaget mereka setelah mengetahui siapa penyerangnya itu. Hampir mereka tak percaya pada matanya. Mulut mereka ternganga. Kiranya pendatang itu ialah Kang Tian Leng, pemuda yang telah mati dibunuh Nijin Hiong. Bukan saja pemuda itu hidup kembali bahkan ilmu pukulan Lui HWH yangnya sudah jadi. Kiranya tadi, penyaluran napastian Leng telah berhasil menormalkan darahnya pula. Cepat-cepat ia bangun. Ketika hendak menyelidiki di mana ia berada saat itu, tiba-tiba ia melihat Nijin Hiong dan Mahang Ing tengah melancarkan pukulan maut kepada Ki Guatuan. Tanpa beraya lagi segera ia loncat menerjang. Dan hasil daripada pukulannya membuatnya heran sendiri. Ia dapatkan pukulannya sepuluh kali lipat dari semula. Tentu diketahui jelas bahwa yang dihadapinya itu ialah ibu palsunya. Ibu palsu yang pura-pura meninggal dunia dan menyuruhnya membalaskan sakit hati kepada Hun Tiong Sinmo. Ibu palsu yang menutup jalan darahnya dan menyerahkannya kepada Nijin Hiong untuk dibunuh. Kejut Tietong Hui Mahang Ing tak kalah dengan Tian Leng. 17 tahun memelihara lalu memberi Pek Tujong dalam rangka rencananya untuk membunuh Hun Tiong Sinmo ternyata gagal. Hun Tiong Sinmo tak terduga-duga telah melepaskan anak itu. Juga hukuman mati yang dijatuhkan Nijin Hiong ternyata tak membuat pemuda itu mati. Bahkan sebaliknya kini anak itu malah bertambah hebat wekangnya. Benar-benar Mahang Ing tak dapat membayangkan. Budak, ternyata umurmu masih panjang seru Nijin Hiong. Tian Leng tak menggubrisnya. Ia melangkah maju selangkah ke hadapan Mahang Ing. Serunya, tak tahu aku siapa sebenarnya kau ini. Tetapi biarlah ku panggilmu untuk yang terakhir kalinya dengan sebutan Mama. Mahang Ing menyurut mundur, mukanya merah. Tohkah sudah tahu bahwa aku bukan ibumu. Lalu siapakah kau ini? Mengapa kau memelihara aku sejak kecil tetapi kemudian menipu aku dengan pura-pura mati? Siapakah ayah bundaku yang sesungguhnya? Hendak kau apakan diriku tanda tanya. Aku, aku tak dapat memberitahukan padamu Mahang Ing melengking. Kemudian berseru, Nijin Hiong, mengapa tak lekas-lekas membunuhnya? Nijin Hiong tertawa hambar, mudah sekali untuk membunuhnya. Tetapi rupanya dia mempunyai hubungan dengan kedua Kong Chu. Biarlah kita membuat terang hal ini dulu. Tiba-tiba ia berhenti berkata lalu gunakan ilmu menyusup suara Cho An Ing Jip Bi kepada Mahang Ing. Aku mempunyai kecurigaan. Sebelum kau tiba di lembah Hang Lim Koh, budak itu sudah berjumpa dengan si Pujong. Buktinya, ada tanda-tanda bahwa dia makan pil Kong yang sintan dari si Pujong. Kemungkinan peta telaga zamrut itu pun sudah diberikan kepadanya. Paling tidak, dia tentu mengetahui di mana beradanya peta itu. Tersirap darah Mahang Ing. Sekonyong-konyong ia hendak mencengkeram dada Tian Leng dengan jurus Ngo Hian Kipoh. Lima busur meluncur. Jurus ini merupakan jurus yang paling ganas dalam ilmu jari Hian Im Chi. Tian Leng rasakan tubuhnya terlanda hawa dingin. Buru-buru ia balas memukul. Terdengar suara letupan dan keduanya sama mundur selangkah. Ilmu Hian Im Chi bukan saja dapat meleburkan segala macam benda, pun dapat menghapus serangan tenaga lawan. Tetapi ternyata Tian Leng mampu menembus. Tujuh bagian tenaga pukulan Lui Hwe Chi yang terhapus, tiga bagian masih dapat mengenai tubuh Mahang Ing hanya tiga bagian tenaga, tetapi cukup membuat darah wanita itu bergolak-golak dan tubuhnya terhuyung-huyung mau rubuh. Pun dan Leng juga menderita serupa, wajahnya pucat lesi. Kedua taci beradiki terlongong-longong, berbagai perasaan mencengkam hati mereka, kaget, sangsi, cemas, gelisah. Mereka tak menduga bahwa Mahang Ing dan Tian Leng ternyata pernah menjadi ibu dan anak. Di lain pihak Mahang Ing memberi lirikan kepada Nijin Hiong supaya menyerang lagi. Kemudian ia sendiri segera mulai bergerak. Tetapi ketika hendak mengangkat tangan, ternyata lemah tak bertenaga. Jangan khawatir, silahkan menanyainya Nijin Hiong tak mau menyerang melainkan tertawa. Tian Leng tak kenal siapa Nijin Hiong, pun karena pingsan ia tak tahu kalau orang sini itulah yang memberi pukulan maut ketika dilembah Hang Lim Koh. Sampai di mana kepandayan Nijin Hiong juga tak diketahuinya. Yang penting bagi Tian Leng saat itu, ialah hendak mengorek keterangan dari Mahang Ing, siapakah sebenarnya ayah bundanya itu. Mengingat budimu memelihara aku selama 17 tahun, sekalipun jelas kau bukan ibuku dan pernah menipu aku mengantar kematian kepada Hun Tiong Sin Mo, aku pun tak mau membunuhmu seru Tian Leng. Huh, masakan kau mampu bentak Mahang Ing. Lekas beritahu kan, siapakah ayah bundaku? Apakah sudah kau bunuh ngaco? Kau tak punya orang tua. Ku ketemukan kau di tengah hutan. Jangan bohong. Jika kau tetap menolak, terpaksa ku hapus budimu selama 17 tahun itu, teriak Tian Leng marah. Perlu apa kau memelihara aku sampai 17 tahun? Mengapa tak kau bunuh saja? Perlu apa kau menipu aku mengantar kematian kepada Hun Tiong Sin Mo? Kau mempunyai permusuhan apa dengan Hun Tiong Sin Mo? Hujan pertanyaan itu membuat Mahang Ing terguguh tak dapat berkata. Hatinya gelisah menampung berbagai perasaan. Tian Leng perlahan-lahan ajukan langkah serta siapkan tinjunya. Tiba-tiba Nijin Hiong maju, bolehkah aku bicara sepatah kata? Siapa kau Tian Leng berpaling? Aku kepala pengawal Sin Bu Kiong, Ciciu Hoan Tian Nijin Hiong besar juga namamu. Apakah yang akan kau katakan? Jika kau mau menjawab beberapa pertanyaanku, ku tanggung ibumu itu tentu akan menerangkan asal-usul dirimu dan orang tuamu. Ngaco! Aku tak dapat mengatakan hal itu tiba-tiba Mahang Ing melengking. Nijin Hiong memandangnya tajam, lalu berkata pula kepada Tian Leng, kau telah menelan pilkong yang sintan dari si Pujong, tentulah kau mendapat lain hadiah lagi darinya. Hadiah apa Tian Leng tertegun? Peta telah gazamrut? Telah gazamrut? Tidak tahu. Nijin Hiong tertawa sinis, penderitaan batin yang paling menyiksa, ialah apabila kita tak tahu asal-usul diri kita. Jika kau mau mengorbankan peta itu segera kau akan jelas akan asal-usul dirimu. Bukankah itu lebih berharga bagimu? Diam-diam Tian Leng menimang. Ia tak percaya orang akan menetapi janji. Baiklah ia gunakan siasat untuk melawan siasat. Memang benar si Plociampuo itu pernah mengatakan hendak memberi aku sebuah peta, katanya, tetapi. Tetapi bagaimana teriak Nijin Hiong dengan tegang? Juga Mahang Ing tak kurang kagetnya. Tetapi beliau belum memberikan padaku dan hanya suruh aku mengambil ke sebuah tempat. Dimana Nijin Hiong makin bernapsu. Untuk sementara tak leluas aku katakan. Asal kalian lebih dulu mengatakan asal-usul diriku, segera akan ku bawa kalian ke sana. Tempat itu tak jauh dari sini. Hektometer, masakan kau mampu lolos dari tanganku, gerutu Nijin Hiong. Kemudian berpaling kepada Mahang Ing, kasih tahu padanya. Mahang Ing gugup, serunya, tidak, aku tak dapat mengatakan. Aku tak tahu apa-apa. Tian Leng sedih-sedih gusar. Maju selangkah segera ia mencengkeram leher baju Mahang Ing. Saat itu Mahang Ing sedang limbung pikirannya. Ia diam saja ketika dicengkeram Tian Leng. Nijin Hiong terkejut dan hendak turun tangan. Tetapi ketika dilihatnya Tian Leng tak melakukan pemukulan, ia pun tak jadi menyerang juga. Kau bilang atau tidak teriak Tian Leng? Bilang apa Mahang Ing tergugu? Siapakah ayah bundaku? Mahang Ing tergetar hatinya. Ia deliki mata membentak murka, ayah bundamu ialah musuh besarku. Aku hendak mencincang tubuh mereka tanda seru. Rasa dendam kemarahan yang menumpah dari sanubari Tetong Hui itu telah memancarkan luekangnya keluar. Luekang Im Hongkeng yang bersifat dingin meluncur keluar dari lubang jalan darahnya. Sama sekali Tian Leng tak menduga akan menderita serangan semacam itu. Seketika ia rasakan tangan kirinya yang mencengkeram leher baju Mahang Ing sakit sekali seperti dipatah-patahkan tulangnya. Ia lepaskan cengkeramannya dan mundur tiga langkah. Perempuan siluman, apakah kau benar menyuruh aku membunuhmu teriaknya seraya mengangkat tinju kanannya. Mahang Ing kertek gigi, sia-sia jerih payahku selama tujuh belas tahun. Sekarang lebih baik ku lenyapkan saja sepasang tangannya dikencangkan. Ia hendak gunakan ilmu pukulan Hian Im Chiang untuk menghancurkan Tian Leng. Kurang toleransi akan menggagalkan rencana besar. Janganlah adik Ing, tiba-tiba Nijin Hiong menghadang di tengah dan gunakan ilmu menyusup suara kepada Mahang Ing. Setelah itu ia berpaling ke arah Tian Leng, telah kujanjikan padamu, harapanmu tentu terlaksana. Apalagi berkumpul selama tujuh belas tahun itu, walaupun bukan ibu dan anak tetapi seharusnya juga mempunyai ikatan rasa. Perlu apa harus saling bunuh-membunuh? Tian Leng menghela nafas, serunya pula, dimanakah ayah bundaku? Apakah sudah kau bunuh? Mahang Ing tertawa mengekeh, sudah tujuh belas tahun lamanya orang tuamu tak ada beritanya. Aku pun juga mencari mereka kemana-mana untuk membalaskan sakit hatiku. Kau mempunyai dendam permusuhan apa dengan Hun Tiong Sin Mo? tanya Tian Leng. Dia juga musuhku besar sahut Mahang Ing. Hati Tian Leng resah tak keruan. Berbagai pertanyaan memenuhi hatinya. Tetapi saat itu tak tahu ia bagaimana harus bertindak untuk mencari keterangan tentang asal-usul dirinya. Siapakah namamu yang sesungguhnya tiba-tiba ia mengajukan pertanyaan pula. Sejenak Mahang Ing tertegun lalu menyahut, Mahang Ing. Mahang Ing tanda tanya Tian Leng mengulang, siapakah suamimu N.Y.O. Sam Koan? Eh, bukankah dahulu kau mengatakan namamu Liok Boh Bwe dan suamimu Kang Xiang Leong yang telah mati dibunuh Hun Tiong Sin Mo pada tujuh belas tahun yang lalu? Mahang Ing tertawa nyaring, sudah tentu nama itu palsu. Untuk mengelabui musuhku terpaksaku pakai nama palsu. Suamiku juga belum mati tetapi hilang tujuh belas tahun yang lalu tiba-tiba Mahang Ing mengeram dengan nada penuh kemurkaan. Tian Leng makin tenggelam ke dalam lembah kebingungan. Serentak ia teringat akan wanita yang menolongnya di tepi sungai Hang Ho dan kemudian memberinya sedatang pedang, wanita itu menamakan dirinya sebagai Toan Jong Jin. Agaknya wanita itulah yang mengetahui asal-usul dirinya. Bukankah wanita itu pernah mengatakan bahwa dirinya, Tian Leng, memang seperti orang yang dicurigai, tetapi seharusnya dia, Tian Leng, beribu orang Shima dan berayah orang CNIO. Toan Jong Jin yakin bahwa Tian Leng itu adalah putra kandung dari orang Shima dan orang CNIO. Dan kini wanita yang merawatnya selama tujuh belas tahun itu juga mengaku sebagai orang Shima dan mengatakan suaminya orang CNIO. Ah! Tetapi, tiba-tiba Tian Leng tersentak. Apakah tidak mungkin Mahang Ing itu memang sengaja memakai nama ibu Tian Leng yang sesungguhnya? Karena sukar menerangkan, maka wanita itu selanjutnya terus memakai nama itu sekali. Benak Tian Leng serasa berdenyut-denyut pusing. Siapakah nama dan si dari orang tuaku itu bentaknya pula? Mahang Ing tergetar dan terhuyung-huyung. Tak dapat ku katakan, aku. Wut! Kembali Tian Leng menyambar leher baju wanita itu. Tetapi kali ini Mahang Ing sudah berjaga. Secepat kilat ia menyambar siku kiri Tian Leng yang merasakan separoh tubuhnya kesemutan dan serempak jatuhlah ia dalam kekuasaan Mahang Ing. Tetapi Mahang Ing salah duga, Tian Leng yang dicekalnya saat ini bukanlah Tian Leng yang dirawatnya selama tujuh belas tahun yang lalu. Luekannya Lui Huachi yang sudah mencapai tingkat yang hampir dapat dikuasai semau hatinya. Pada saat Mahang Ing mencengkeram, pada saat itu pula Lui Hwe Esin Kang menyalur ke lengan. Mahang Ing tersentak mundur tiga langkah. Kang Tian Leng hendak memburu, tiba-tiba kedua nonaki meneriaki, Kang siangkong, hati-hatilah. Tian Leng merasa belakang tubuhnya tersambar angin. Buru-buru ia berputar dan menghantam. Itulah Nijin Hiong yang menyerang. Karena melihat Mahang Ing tak dapat menguasai ketenangan pikiran, terpaksa Nijin Hiong turun tangan. Ia hendak meringkus Tian Leng dulu baru diperiksa lagi. Ia yakin sekali bergerak tentu mampu menjatuhkan si anak muda. Tak terduga kedua taci beradiki berseru memberi peringatan pada Tian Leng sehingga pemuda itu cepat menyambut. Dees, terdengar suara benturan yang aneh, macam api tersiram minyak. Tian Leng kaget, Nijin Hiong pucat. Masing-masing terkejut atas kesaktian lawan. Tetapi secepat itu Tian Leng sudah mengirim pukulan pula, aku tak kenal padamu, harap jangan campur tangan. Kini Nijin Hiong tak berani memandang rendah. Ia kerahkan delapan bagian tenaga dalam menyongsong sebuah pukulan. Ces, ces, ces. Tian Leng terhuyung mundur tiga langkah. Ternyata ilmu Lui Hwee Chiang itu berlawanan dengan ilmu Hian Im Chiang Nijin Hiong. Yang satu bersifat keras, yang satu lunak. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri. Ketika beradu, maka keduanya pun sama-sama terhapus. Hanya karena belum mampu menguasai, maka darah Tian Leng bergolak dan tubuhnya terhuyung. Meskipun Nijin Hiong juga bergolak darahnya tetapi ia tetap dapat berdiri tegak. Budak, lekas katakan di mana peta itu? Kalau berkeras kepala, jiwamu tentu hilang serunya. Tian Leng mendingus tertawa dingin. Sebagai jawaban ia mencabut sebatang pedang pendek. Seketika ruangan terpancar oleh sinar kemilau. Ma Hang Ing terkejut, demikian Nijin Hiong. Rupanya kau memang tak dapat diberi hidup masih Nijin Hiong berlaku setenang mungkin. Tian Leng menyahut dengan tusukan kedadanya. Bukannya mundur sebaliknya Nijin Hiong malah menyongsong maju hendak merebut. Ia yakin sekali gerak, pedang lawan tentu kena dirampas. Tetapi alangkah kejutnya ketika pedang Tian Leng menyambar-nyambar seperti petir memecah angkasa. Sedemikian aneh dan dasyat sehingga Nijin Hiong ketakutan dan loncat mundur. Ternyata yang dilancarkan Tian Leng itu ialah jurus Hang Ki Haun Yong. Angin meniup awan bertebar, salah sebuah jurus dari ilmu pedang toh bengsem kiam ajaran toh anjong jin, si wanita misterius. Tian Leng tak mau memberi hati. Dengan jurus kedua yang disebut Nok Hei Keng Leong atau Laut Bergolak mengejutkan naga, ia mengejar. Nijin Hiong makin gentar. Kepalanya serasa diselubungi deru sinar pedang sedasyat tombak mendampar. Betapa sakti dan luas pengalamannya namun kali ini benar-benar ia tercengang kaget. Belum pernah ia menyaksikan permainan pedang yang sedemikian aneh dan dasyatnya. Kembali ia loncat mundur. Tian Leng terus memburunya dengan jurus ketiga liuun cek Tian atau awan menebar menutup langit. Nijin Hiong benar-benar tak berdaya. Saat itu ia sudah terpojok di sudut ruang, tak dapat loncat mundur lagi, untuk menangkis, ia jari. Karena permainan pedang si anak muda itu selain aneh sekali juga sambarannya kuat. Di dalam kebingungan akhirnya ia menempuh jalan dekat. Wood, seketika ia loncat melambung dua tombak tingginya dan lekatkan tubuhnya pada tiang pengelari. Brett, mantelnya kena terbabat trobek. Untung tak sampai melukai tubuh. Murka sekali kepala pengawal istana Sin Bu Kiong itu. Sejak keluar dari perguruan, belum pernah ia mengalami hinaan semacam itu. Apalagi dari seorang anak muda yang tak ternama. Namun ia sabarkan hati menunggu sampai si anak muda sudah menyelesaikan jurus permainannya. Sesaat kemudian Tian Leng berhenti. Tiga jurus permainan pedang Toh Beng Kiam telah habis dimainkan. Tetapi tak berhasil mengenai karena musuh melekat pada tiang pengelari. Ia tercengang heran. Sekonyong-konyong Nijin Hiong menggerung keras dan meluncur turun sambil menghantam. Gerakannya cepat dan dasyat macam burung Garuda menukik dari udara. Tian Leng menyongsong dengan pukulan Lui Hwe Eciang. Tetapi saat itu ia rasakan punggungnya disambar angin. Itulah Mahang Ing yang melakukan. Awas belakang, baru kedua Tachi beradiki berseru, mereka terputus oleh gempuran angin. Marah sekali Tian Leng akan tindakan ganas dan licik dari Mahang Ing. Ia insyaf betapa gawat situasi yang dihadapinya saat itu. Kalau pecah tenaga menghadapi kedua lawan itu, terang ia bakal celaka. Ia nekat. Lebih baik hancur bersama-sama. Maka tanpa menghiraukan ancaman Mahang Ing, ia segera kerahkan lewekannya untuk menyongsong Nijin Hiong, des, sepercik asap menghambur dari benturan kedua tenaga. Nijin Hiong mencelat ke belakang sampai lima langkah, dadanya berombak dan kedua bahunya bergemetaran. Jelas ia menderita luka dalam yang parah. Tetapi Tian Leng pun tak kurang menderitanya. Ia terhuyung-huyung sampai beberapa langkah. Darahnya bergolak. Buru-buru ia telan ludah ketika merasa darahnya hendak menyembur dari mulut. Wajahnya pucat, dadanya sesak sekali. Tetapi ada suatu keanehan. Ialah tutukan jari Mahang Ing tadi, entah apa sebabnya, tahu-tahu lenyap. Serentak Tian Leng berputar diri untuk mencari tahu mengapa hal itu bisa terjadi. Tetapi apa yang dilihatnya hanya membuatnya terbelalak kaget sekali. Ya, Ki Seng Wan ngelumpruk jatuh di tanah, wajah Nja pucat seperti kertas dan mulutnya mengucurkan darah. Jelas darah itu menderita luka parah. Memang darah itu tak henti-hentinya memberi pengorbanan. Pertama, ia menyerahkan kesuciannya demi mengobati luka Tian Leng. Dan kini ia loncat menyambuti serangan ganas dari Mahang Ing yang diarahkan kepada Tian Leng. Titik-titik. Ki Guatuan buru-buru menolong adiknya. Ia tekan jalan darah Gi Hei Hiat Ki Seng Wan dan salurkan lewekannya untuk mengobati. Tiba-tiba Mahang Ing melengking marah, Budak Hina, kau berani, ucapannya itu diteruskan dengan sebuah hantaman Hian Im Chiang yang ganas. Kedua gadis anak angkatnya itu hendak dibunuhnya. Des, tiba-tiba Tian Leng sadar apa yang telah terjadi. Tanpa ayah segera ia lontarkan pukulan kepada Mahang Ing. Mahang Ing tersurut mundur tiga langkah. Jelas bahwa sekarang tenaga Tian Leng sudah berimbang dengan Nijin Hyong maupun Mahang NG. Hanya karena tadi ia sudah menderita luka dalam, maka habis memukul ia tak dapat menahan darahnya yang menyembur keluar dari mulut. Tubuhnya pun terhuyung-huyung hendak jatuh. Mahang Ing juga terhuyung-huyung. Darahnya bergolak hebat. Buru-buru ia menyalurkan napasnya. Namun karena melihat Tian Leng juga sempoyongan, cepat ia berseru memerintahkan Nijin Hyong supaya turun tangan. Tetapi kepala penjaga Sin Bu Kiyong saat itu pun sedang menjalanan peredaran darah. Setelah agak baik, barulah ia tertawa gelak-gelak. Masakan dia mampu lolos lagi? Lima jari yang direntang kencang macam cakar burung Garuda, segera diulurkan untuk mencengkeram Tian Leng. Tian Leng masih berusaha untuk menyabet dengan pedangnya. Namun karena tenaganya sudah lemah sekali, gerakan tangan Nijin Hyong dapat lolos dari tebasan lalu nyelonong mencengkeram bahu Tian Leng yang kiri. Maksudnya bukan hendak membunuh anak muda itu, melainkan hendak menangkapnya karena perlu menanyai keterangan tentang peta telaga zamrut. Tian Leng tak mampu berbuat apa-apa, tenaganya sudah habis. Tiba-tiba pada saat bahunya tercengkeram tangan Nijin Hyong, kepala pengawal Sin Bu Kiyong itu menjerit kaget dan loncat mundur. Ia memeriksa mantel yang menggelantung di punggung. Astaga, sebatang pasar kecil yang runcing menancap di mantelnya. Tangkai pasar itu berukir lukisan seekor burung cenderawasih yang berkilau-kilauan indah sekali. Nijin Hyong terkesima, tetapi secepat itu segera ia berseru kepada Mahang Ing dengan ilmu menyusup suara, celaka, orang tiat-hiat bun. Mahang Ing pun telah mendapat firasat. Cepat ia menukas dengan ilmu menyusup suara Cho An Im Jip Di, bukankah kau mengatakan? Tak ada tempo untuk menerangkan, urusan ini memang di luar dugaan. Nijin Hyong mendesak, mengajak Seng kekasih melarikan diri. Tere Tong Hui terkejut. Melirik pada sebuah jendela yang terbuka, segera ia anjot tubuhnya melayang keluar. Keempat bujangnya segera mengikuti, Nijin Hyong menyusul di belakang. Dalam sekejap mata, kelima orang dari Sin Bu Kiyong itu sudah lenyap. Tian Leng mengawasi kesemua itu dengan terkesima. Tak tahu ia mengapa mendadak mereka melarikan diri. Padahal saat itu ia sudah tak berdaya. Teringat pada pembicaraan dengan Mahang Ing tadi, hatinya makin resah. Siapa dirinya dan siapa orang tuanya, tetap masih gelap. Mereka, telah pergi sekonyong-konyong Ki Guatuan berkata. Tian Leng terkesiap, sahutnya, benar, telah pergi. Sesaat teringat ia akan keadaan Ki Sen Wan yang terluka tadi, buru-buru ia bertanya, bagaimana dengan luka adikmu. Ki Guatuan menghela nafas, ia terluka dalam dan tulang-tulangnya telah tersusup Hawa Imhan. Mungkin, sukar tertolong. Sukar ditolong. Akulah yang mencelakainya, aku harus tanda seru Tian Leng menggeram. Ia tahu Ki Sen Wan telah menolong jiwanya dengan menyambuti pukulan Tetong Hui Mahang Ing, tetapi ia tak tahu bahwa nona itu pun telah mengorbankan kehormatannya dalam pengobatan Hian Im Kiu Choan. Tetapi kau, kau juga terluka tanda seru kata Ki Guatuan. Lukaku tak berapa berat, tetapi adikmu, wajah Tian Leng mengerut. Tak tahu ia mengapa Ki Sen Wan rela menolongnya. Bukankah kedua nona itu selalu mengejar dan bersikap memusuhinya? Bukankah mereka putri Song Bun Kui Mo dari Sin Bu Kiong, dulu jana yang hendak ditumpasnya? Ah, budi dan dendam harus dipisahkan. Yang penting sekarang ini ia harus berdaya untuk membalas budi si nona yang telah menolong jiwanya. Mengapa mereka mendadak lari tiba-tiba Ki Guatuan bertanya pula? Ya, aku sendiri pun tak tahu tanda seru jawab si anak muda, tetapi bukankah nona berdua ini putri dari Sin Bu Kiong? Mengapa bentrok dengan mereka? Ki Guatuan menghela nafas, memandangnya lekat-lekat, apalagi kalau bukan karena kau? Ah, jika adikku ini sampai meninggal, bagaimana, bagaimana pertanggungan jawabku kepada arwah ibu di alam baka? Air matu Ki Guatuan berderai turun. Tian Leng tergerak hatinya. Tiba-tiba ia bertanya, tahukah nona siapa mahang ing itu? Ia adalah Te Tong Hui, istri pertama, dari Huong, ayah. Kecuali itu, kita tak tahu apa-apa lagi tentang dirinya. Eh, tetapi pembicaraanmu dengannya tadi juga mengherankan baru Ki Guatuan berkata begitu, ia dikejutkan oleh tindakan Tian Leng yang tiba-tiba mengangkat tubuh Ki Sen Wan. Hai, mengapa kau? Dia menolong aku dan aku pun hendak berdaya menolongnya. Ki Guatuan tertawa getir, maksudmu mulia, tetapi dia sudah tak dapat ditolong lagi. Kedengar di gunung Taigak terdapat seorang tabib sakti. Taigak Sian Ong tanda tanya. Ya, aku hendak mencari tabib itu. Ah, Ki Guatuan menghela nafas, dia tak mau sembarangan menolong orang. Malah kabarnya dia sudah pindah ke lain tempat. Apalagi Hawa Imhon sudah menyusup ke dalam tulang sengwan, paling lama dalam tiga jam lagi darahnya tentu sudah beku. Sekalipun kau berhasil mendapatkan Taigak Sian Ong pun sudah terlambat. Sekonyong-konyong di luar kuil terdengar suara orang tertawa mengekeh. Tian Leng dan si Nona terbeliat. Seorang darah berbaju kuning tampak muncul di ambang pintu. Di belakang bahunya tersembul sebatang pedang pusaka. Kemunculan seorang darah di tengah malam dalam sebuah kuil tua, sungguh mengherankan sekali. Tian Leng duga darah itu tentu seorang darah persilatan. Sejenak mengejapkan matanya yang bagus, darah itu menggerutu, eh, mana ada pertempuran berdarah di sini. Kedua momok itu sungguh menggelikan, tiba-tiba ia menegur, hai, siapakah kalian ini? Tian Leng tak mau buang tempo. Ia harus lekas-lekas membawa kisenwan. Maka acuh tak acuh ia mengatakan bahwa ia pun hanya singgah sebentar di kuil itu. Habis berkata terus memanggul kisenwan keluar kuil. Darah baju kuning itu kerutkan alis, mendamperat, kau benar-benar seorang manusia yang tak tahu budi, tadi jika bukan. Karena ada urusan penting, maaf, aku tak dapat melayani Nona Tukas Tian Leng. Nyalimu besar sekali, si darah loncat menghadang. Tian Leng terkejut. Sungguh tak terduga darah yang masih semuda itu ternyata memiliki gerakan yang sedemikian hebatnya. Namun Tian Leng tak puas dengan tindakan si darah. Aku tak kenal padamu, mengapa Nona menghadang serunya? Darah itu tertegun. Ia tak dapat menjawab melainkan menatap Tian Leng dengan kemerah-merahan malu. Kalau Nona tak mempunyai urusan apa-apa, maaf aku hendak meneruskan perjalanan kata Tian Leng pula seraya terus melangkah pergi. Darah itu malu dan marah. Sekali melesat ia mencegat lagi, berhenti. Kiguatuan yang mengikuti di belakang Tian Leng terpaksa tampil ke muka, siapakah adik ini? Mengapa, siapa yang kau panggil sebagai adikmu itu? Aku tak kenal padamu tanda seru bentak darah itu. Kiguatuan menyeringai malu, aku bermaksud baik. Darah itu deliki mata, aku tak bicara padamu, perlu apa kau banyak mulut. Melihat sikap si darah yang begitu ketus, marah juga Kiguatuan, jangan keliwat menghina orang. Kalau aku menghina, kau mau apa tanda tanya bentak si darah? Ia kedipkan mata lalu menantangnya, bukan hanya menghina saja, pun akan kupukul engkau juga. Darah itu serempakan ucapannya dengan mengayun tangan ke pipi Kiguatuan. Pelak, karena tak mengira orang akan berbuat segarang itu, Kiguatuan tak bersiap. Pipinya kena tertampar dan tubuhnya terhung-huyung beberapa langkah ke belakang. Rupanya darah itu masih belum puas. Ia memburu maju dan hendak menampar lagi. Melihat itu Tian Leng segera letakkan Kisen Wan di tanah lalu loncat menghadang si darah, jangan terlalu galak. Kalau ia tidak terima, boleh coba-coba dengan aku si darah deliki mata kepada Kiguatuan. Sebenarnya Kiguatuan sudah hendak menerjang tetapi karena dihadang Tian Leng, terpaksa ia berhenti. Tian Leng menghela nafas, tiada dendam, tiada permusuhan, perlu apa harus berkelai? Anggap aku bersalah dan harap Nona suka maafkan. Adalah karena perlu menolong Kisen Wan maka Tian Leng berlaku luar biasa sabarnya. Ia memberi hormat lalu hendak memanggul Kisen Wan lagi. Karena mendapat muka terang, nada darah itu berubah lu nak, ini baru ucapan orang terhormat. Eh, siapakah namamu? Tian Leng kerutkan alis, sahutnya, aku bernama. Bu Beng Jin Bu Beng Jin tanda tanya darah itu cebikan bibir, katanya dengan ewah, anjing dan kucing pun mempunyai nama, mengapa kau tak punya nama? Sayang, kau bukan seorang lelaki bentak Tian Leng dengan kesal. Kalau lelaki lalu bagaimana dengusi darah? Kalau lelaki, tentu sudah ku tampar mulutmu. Darah baju kuning kerutkan kening, mengejek, coba lihat saja siapa yang akan ditampar mulutnya. Plak, tiba-tiba darah itu sudah menampar pipi Tian Leng. Gerakan darah itu luar biasa aneh dan cepatnya. Sekalipun andai kata Tian Leng sudah mengetahui, juga suka rasanya untuk menghindar. Tian Leng tertegun. Tinju di kepal siap hendak diayunkan. Tetapi ia masih menahan kemarahannya sekuat mungkin. Sejenak menatap wajah si darah, segera ia berputar tubuh dan mengangkat Ki Sen Wan. Mari kita berangkat ajaknya kepada Ki Guat Wan. Ki Guat Wan mengiakan. Tanpa mengacuhkan si darah lagi, ia segera mengikuti langkah Tian Leng. Tetapi belum berapa langkah, terdengar si darah baju kuning melengking, Bu Beng Jin, kau berani menghina aku, aku hendak mengadu jiwa padamu. Tian Leng serahkan Ki Sen Wan pada Ki Guat Wan, tolong pondongkan sebentar, aku hendak menghajar budak liar itu. Si darah melesat ke depan mereka, malah sudah mencabut pedang. Nona sudah cukup puas memaki dan memukul, mengapa masih menuduh aku menghinamu jangan terlalu bicara senakmu saja. Ketahuilah bahwa aku mau marah. Hektometer, jika bukan aku, kau tentu sudah mati lengking si darah. Kalau begitu ku haturkan terima kasih atas budi pertolonganmu, tiba-tiba dengan ada Beng Istian Leng membentak, Lalu apakah maksud Nona? Kau pakai senjata apa teriaksi darah? Apakah Nona tetap hendak? Kau yang mati atau aku yang mati? Aku tak punya dendam suatu apa, lekas cabut senjatamu bentak darah itu. Karena didesak terus akhirnya Tian Leng mencabut pedang pendek, ujarnya, karena Nona terus mendesak, Baiklah kita main-main barang tiga jurus. Bagaimana kalau kau kalah? Aku rela menyatakan kalah, tidak si darah menolak. Lalu apa kemauanmu? Tanya Tian Leng. Menyerah dan terima hukuman mati tanda seru. Siapakah darah aneh itu? Bersambung jelit empat.